Dulu aku pernah dirukiah sama mamah. Aku sama mamah. Dirukiah. Terus aku kasih surat. Aku nilis surat. Kayak, aku suka sama kakak gitu. Tapi cintanya ditolak. Dia ngeliat aku aja. Terus ceritanya kayak ngelabrak aku gitu kan. Jadi ngelabrak aku. Terus aku ngelawan. Halo, kenalin. Aku Sugestahan Dayani. Aku berperan sebagai Yeti di film Masa Isolasi. Hari ini aku mau main game serba pertama. Gak pernah sih. Gak pernah keserupan. Cuman... Dulu aku pernah dirukiah sama mamah. Dirukiah. Terus kayak... Ya dirukiah itu aku merasa kayak sadar gak sadar kan. Terus kayak... Diceritain tuh kayak disitu aku kayak nari-nari gitu loh. Aku gak tau itu maksudnya keserupan atau bukan ya. Terus di video ini juga aku liat. Aku bisa luas banget. Karena sebenernya kayak aku kaku. Karena ini kayak bisa nari-nari gitu. Itu aja sih. Ya... Tadi sebenernya aku cerita yang tragedi aku ini. Itu aku di operasi kan. Itu pertama kalinya masuk rumah sakit. Tidak. Kayaknya dulu... Aku tuh pernah casting iklan. Sering banget. Tapi gak pernah dapet. Terus... Kedua itu... Yang pertama kali aku project... Yang project yang aku dapetin itu adalah... Aku dapet... Ini... Shooting video clip. Itu project pertama aku dulu. Di... Bareng sama grup musik Indonesia. Aku gak ngerasa sadar jadi artis sih. Sekarang aja kayak masih kayak... Ya udah biasa aja gitu loh. Mau gak... Yang ngerasa jadi artis atau gimana enggak. Belum pernah. Kau beli ya Sun ya. Amin. Dulu aku pernah jatuh cinta. Ini masih bocil banget sih. Masih SD. Dulu. SD udah jatuh cinta dulu. Pas sama kakak kelas aku. Sebetulnya aku kelas 4 SD. Aku suka sama kakak kelas aku. Terus jaman dulu kan masih kayak... Masih kayak surat-suratan gitu kan. Ceritanya nih aku suka sama kakak kelas aku. Kayak sering ngeliatin. Setiap dia lewat aku ngeliatin. Terus gitu kan. Terus aku kasih surat. Aku nulis surat. Kayak... Aku suka sama kakak gitu. Tapi cintanya ditolak. Dia ngeliat aku aja. Enggak waktu itu. Ditolak. Dia kayak... Ini apaan sih bocil. Gemit banget. Mungkin dulu mikirnya gitu. Tapi aku kayak... Gatau kenapa dulu pede banget. Kayak nulis surat. Terus kayak... Aku kasihin. Aku lemparin gitu. Kalau sekarang mah gak mau sih. Woro-woro. Waktu itu kayak... Ada temen sekelas aku. Ceritanya aku di SMP. Aku tuh... Kita satu SD bareng. Terus kayak... Akhirnya satu SMP bareng. Kayak suka banget. Kayak... Ih... Ini orang tuh cool. Kayak semakin dia cool. Semakin dia... Dingin tuh aku tuh semakin kayak... Pengen deh deketin dia. Gitu loh. Iya. Terus sampai aku nyuruh kayak temennya. Eh... Bilangin dong. Kalau gue suka sama dia. Suruh kirimin gue coklat. Gitu. Kenal aku yang minta coklat ke dia. Pas Valentine gitu loh. Iya. Terus kayak... Eh... Akhirnya... Kayak pas Valentine itu kan... Biasanya kan kayak tuker-tukeran kado kan. Kayak gue maksudnya kayak... Suruh dong kayak kita tuker-tukeran kado. Gitu kan. Aku ngasih ke dia tuh kayak coklat. Terus kayak dia juga akhirnya beliin si coklat buat aku. Walaupun diminta ya sama temen aku. Gitu loh. Pokoknya setiap liat dia tuh aku kayak selalu yang... Eh... Pengen ngeliat. Tapi pas udah kayak dia datengin tuh kayak aku yang kayak diem so cool gitu. Gitu. Tapi... Iya geng sih. Pas giliran kayak udah jauh gitu kayak... Ih pengen ketemu dia deh. Tapi pas ada dia tuh yang kayak puraga suka gitu. Yang kayak... Apa sih lo? Gitu loh. Dalam hati tuh duduk-duduk-duduk gitu. Dulu pertama kali panggil guru BK pas SMP. Jadi ada kakak kelas aku. Dulu ceritanya kayak ngelabrak aku gitu kan. Jadi ngelabrak aku. Terus aku ngelawan. Aku kayak ngelawan kayak... Berantem lah kayak cek cok gitu. Terus adanya kayak dipanggil ke ruang BK sama kakak kelasnya juga. Terus kayak gue bilang ya gitu lah kakak kelasnya yang duluan gitu loh kayak. Gitu-gitu. Terus abis dari situ kayak suka beberapa kali yang kayak masih ada cek cok terus lagi kan. Sebenarnya orang tua dipanggil. Gitu. Gitu. Pernah hampir kayak mau jambak-jambakan gitu. Terus kayak... Waktu itu... Jadi ceritanya... Kalo ini berantemnya fisiknya antar sekolah sih. Kayak antar sekolah gitu kayak... Gak tawuran. Engga. Tapi cewek sama cewek kayak aduh. Gue kan masih kayak jaman-jamannya kayak Facebook gitu-gitu kan. Kayak suka ngata-ngatain di Facebook gitu kan. Terus kayak panas kan. Kekomporin gitu loh. Terus kayak yaudah mana. Ayo ketemuan deh. Kita dimana gitu. Pulang sekolah ketemuan. Pake baju seragam. Terus dilaporin tuh sama warga. Itu juga dipanggil sama mereka tuh. Laporin sama warga. Ada... Anak SMP sini sama SMP sini tuh mau berantem gitu. Tapi lucunya itu... Kita gak berantem-berantem. Cuman aduh cekcok doang gitu. Gak ada yang berani mukul duluan gitu. Terus kayak... Cuman kayak berantem-berantem aduh-aduh cekcok gitu. Terus... Sampai endingnya... Lama cekcok baru kayak... Aku lupa sih waktu itu kayak mungkin ada... Kayak ngedorong atau apa gitu kan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.